Intro Senin 6 Maret 2023 bertempat di BPU Kantor Kecamatan Sangkulirang dilaksanakan dua kegiatan sekaligus diantaranya Pelantikan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Kerayaan Pergantian Antrawaktu atau PAW BPD Desa Peridan PAW BPD Benua Baru Ilir PAW BPD Mandu Pantai Sejahtera PAW BPD Sempayau PAW BPD Pulau Miang dan PAW BPD Benua Baru Ulu yang kemudian dilanjutkan dengan Loncing Layanan Administrasi Kependudukan Rekam Cetak EKTP dan Dokumen Kependudukan serta Sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Sangkulirang yang merupakan program dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tahun 2023 Acara dimulai dengan pelantikan pengurus BPD dan PAW beberapa desa yang kemudian dilanjutkan dengan Loncing KTP Elektronik dan diakhiri dengan acara Sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Sangkulirang Kedua acara tersebut dibuka langsung oleh Bupati Kutai Timur Haji Ardensa Suleiman Turut hadir pula Sekretaris Daerah Kutai Timur Wakil Ketua 2 DPRD dan beberapa anggota DPRD Kutai Timur Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Camat Sangkulirang, Camat Kaliorang, Camat Sandaran, Camat Kaubun Ketua Tim Penggerak PKK Kutai Timur, Kapolsek Sangkulirang Perwakilan Koramil 090902 Sangkulirang Para Kepala Desa dari beberapa kecamatan Kepala OPD ataupun perwakilannya Serta undangan lainnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Timur menyampaikan bahwa program tersebut meliputi pencetakan EKTP, KIA, dan Kartu Keluarga yang tujuannya untuk mempermudah masyarakat mendapatkan administrasi kependudukan sehingga tidak perlu jauh-jauh lagi pergi ke Distrik Cabil Sangata untuk memperoleh layanan tersebut Untuk tahun ini, itu pengadaan alat perkembangan dan pencatatan Jadi, kemarin memang tanpa sosialisasi Kalau tahun ini, kemarin yang pertama di Lombesang tanpa sosialisasi karena ada musrembang Nah, yang kedua ini sangkulirang sekaligus dibuka sosialisasi butuh juga sekaligus memberikan informasi kepada aparat yang ada Karena nantinya di setiap kecamatan ini semua akan melayani layanan admin loop yaitu proses pencetakan, perekaman dan pencetakan KTP termasuk semuanya Jadi, kami juga punya layanan online bisa diaktifasi nanti Salah-salahnya, kayaknya layanan online di desa-desa sudah pada misi semua DP itu jumlahnya 92% Ya, sudah perekaman Pak, 92% Iya, 29% Kami tetap tahun ini tetap itu karena termasuk target kinerja kami juga Jadi, kami mau memasang alat yang kendalanya kalau jaringan itu tidak terkoneksi kan tidak bisa Makanya kami kemarin sudah bersurat ke Kominfo bahwa kami mau pasang alat harus ada jaringan yang bisa terkoneksi Butuh apa namanya kerjasama yang baik antara dinas terkait Sinergis Sinergis Dipasilitasi jaringan tersebut Bupati Ardiansah menambahkan semoga dengan program ini bisa banyak membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang baik untuk memperoleh kartu identitas diri Alhamdulillah hari ini kita tadi telah melaksanakan dua kegiatan Pertama, anggota BPD khusus untuk desa kerayaan dan anggota BPD pengganti antarwaku di beberapa desa di Sanggulirang kemudian dilanjutkan dengan peresmian launching administrasi kepentingan di Sanggulirang kemudian terakhir lanjutkan dengan sosial rahsia mindung oleh suku capi kepada warga nah saya berharap yang pertama kepada anggota BPD yang tadi baru diantik sudah saya sampaikan untuk segera melaksanakan tugas pahamin kopoksinya dengan baik koordinasi dengan KADES dengan desa apalagi desa kemudian juga lakukan tugas terikasnya dengan baik tanpa melanggar aturan-aturan yang ada dan yang kedua terkait dengan administrasi kependudukan Alhamdulillah Sanggulirang saat ini sudah siap tidak hanya bisa merekam sendiri tapi juga mencetak sendiri KTP dan ini bisa melayani di beberapa kecamatan yang memang berdekatan dengan Sanggulirang dari 18 kecamatan Alhamdulillah dengan hari ini Sanggulirang itu sudah 6 kecamatan dan insya Allah 12 kecamatan lagi akan menunggu di dalam tahun ini juga tidak menunggu mesinnya mudah-mudahan ini bisa lebih memaksimalkan lagi layanan masyarakat untuk mendapatkan layanan aturan-aturan pendudukan dan yang tidak kalah penting saya juga sudah memamankan untuk Mr. Capil untuk nantinya apakah tahun ini saya juga belum ngecek lagi untuk kita memiliki anjungan untuk Capil yang anjungan ini bisa dikerjakan oleh warga yang ingin untuk mengurus KTP-nya jadi dia bisa memasukkan data sendiri kemudian mencetak sendiri dan semoga saja ini layanan ini bisa kita lakukan mulai tahun ini artinya terus kita berikan kepada masyarakat semudahan dan semudahan nah yang terakhir saya berharap mesin-mesin yang memang kita hari ini adakan misi yang terkait dengan perawatannya maintenance-nya ya diharapkan supaya Duk Capil juga punya tim yang bisa untuk merawat dengan baik saya kira demikian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih